Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Kalau gak gini kabur Pemerintah gak mau disana gak murah Kalau misalkan naik terus Mau tidak mau dipaikin Kalau sekarang masih normal Bakti berkurang Cuman pendapatan bahagi yang biasa Belanja daging ya pak Gimana untuk di pasar camis pak Terkait harga daging Masih stabil Sekilohnya berapa pak Rp120 Oh Rp120 Di harga masih tetap stabil Satu kilohnya berapa pak Pemantok Rp120 Sudah ada dinas yang terkait Mendatangi ke Pak Haji disini Sudah Sudah ada Kimbauannya gimana Petunjuknya pak Ya malahan gitu Dia menyebutnya bagus sih gitu Gak 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 Ikut itu Ikut dinaikin gitu Tapi disini standar harganya Apakah kendalanya pak Masalah kendala kan Pembeli gak mau gitu Dinaikin gitu Dekau KMP Dinas Tepasih Saksimena dan perdagangan Kita juga kan Ada laporan harian Ada laporan mingguan Setiap hari kita memantau Perkembangan harga Dan alhamdulillah Kita masih tetap stabil Di harga Rp120 Misalkan antisipasi Kalau misalkan dari Yang menyembeli Untuk ke pasar Naik antisipasinya Keterwakilan dari Deperidak Himbauannya Atau gimana Kepada pedagang bu Kita berkoordinasi aja Dengan dinas Pertanakan dan perikanan pak Dinas Pertanakan dan perikanan Ketika nanti Akan harga itu Melonjak ya bu ya Dan pasti kita akan Menanyakan Ke dinas-dinas terkait Tentang Apa penyebab Misal Misal Sekarang masih tetap stabil Dan mudah-mudahan tetap stabil Jadi langkah antisipasi ini Dari mulai sekarang itu Udah mulai disiapin ya bu ya Kita berkoordinasi dengan dinas terkait Tetap terus koordinasi Ya bu ya Supaya nanti Antisipasi Ketika akan Mau menghadapi ini nih Idul Fitri Sebelumnya kan Ramadhan itu ya bu ya Kita disikapinya Mulai dari sekarang itu Udah mulai dari dinas ya bu Iya Ibu harga yang sekarang melonjak Apa saja selain daging bu Harga yang sekarang lumayan ada lenjakan itu Di harga sayuran Di cabai ya pak Cabai rawit Kisaran berapa bu Cabai rawit ada Kisaran 70-100 ribu Cuma camis itu melonjaknya Menurut pantauan dari ibu Sebagai ketua legendas Di cabai ya bu sayuran ya Cabai sayur ya Kalau kacang gimana bu Kalau kacang kedai Sekarang udah mulai Di distributor Sudah mulai 7 ribu lagi sih pak Terus kemarin terkait dengan adanya Kenaikan harga Apa ya Koperasi Tahu tempe Kopi itu Mereka sudah merapat Ketingkat provinsi Dan alhamdulillah Dari tingkat provinsi Ada semacam Koperasi pasar Khusus untuk Koperasi penyedia Kedilai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!